Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah boyolali dengan soleh disini Di video kali ini kita mau mereview power yang kita pakai buat balap sound di Karanganyar ya Ini menggunakan driver MCRD yang versi double layer dari cahaya teknik elektronik murah boyolali Kita printkan atau kita produksi dari CLC PCB Tiongkok ya dari Cina Ini sudah kita modifikasi sesuai dengan sound untuk lapangan ya Karena untuk MCRD sendiri aslinya sub low saja atau frekuensi tertentu saja Untuk modifikasi cahaya teknik elektronik murah boyolali sudah flat ya Artinya bisa dipakai buat middle bisa dipakai buat mid-high bisa dipakai buat low ataupun buat sub ya Sangat mantul sekali cocok sekali dipakai untuk sound hajatan sound panggungan atau juga sound balap ya Apalagi dipakai buat sound rumahnya Karena untuk driver MCRD V2 ini sangat tinggi sekali untuk SPLnya Atau keras sekali untuk driver ini karena tapnya sangat banyak sekali Dan ini tidak kita BTL ya Ini bagian inputnya masih kita hambat ya telur menggunakan resistor Karena apa? Karena gainnya supaya lebih kecil ya Jika kita merakit power amplifier yang baik Gainnya itu harus kita sesuaikan dengan power standar ya Katakan kita sudah merakit power amplifier Kita harus samakan gain power yang sudah dirilis oleh pabrik Contohnya power build up yang setara ya untuk trafo dan volnya ya Jika gainnya sudah kita atur sedemikian rupa Maka kita akan lebih mudah dalam menggunakan power amplifier rakitan kita itu Pada saat live musik dan suaranya pening tidak sember Walaupun konsekuensinya suara power amplifiernya itu tidak keras-keras amat ya Merakit power amplifier dan suaranya lebih keras dibanding power build up Tanpa menggunakan aksesoris Pada saat kita pasang aksesoris Atau pada saat kita live musik Pasti suaranya nanti tidak akan mendapatkan clarity Atau suaranya sember Cara mudah untuk menahan gain supaya tidak terlalu over ya Kita bisa menahan input pada drivernya dengan memasang resistor Untuk driver MCRD V2 biasanya kita pasang Kita tahan resistor sampai 15 kilo ya Besaran resistornya tidak sama ya dulur Jika trafonya besar Maka tahanan yang kita pasang itu Bisa kita pasang katakan 10K atau 2K2 seperti itu Tapi kalau Trafonya kecil Kita tahan sampai 15K atau bahkan sampai 20K Jadi suaranya otomatis Trafonya kecil ya Lebih pelan suaranya Kalau trafonya besar ya Bisa lebih keras seperti itu Karena Pahanan resistor pada inputnya juga Kecil Oke ini adalah tampilan driver MCRD V2 yang Double layer ya Bisa didapatkan dari toko kami Cahaya teknik elektronik murah Boyolali Atau bisa didapatkan dari toko Shopee kami Elektronik murah Boyolali tanpa spasi Ini sudah kita modifikasi Nah ini inputnya disini Kita bisa Tahan resistor di Inputnya tadi Di bagian input positif ya tentunya Inilah driver yang kemarin kita pakai Buat balap sound di Karanganyar Untuk mengikuti balap sound Khususnya yang diukur secara SPL DPA ataupun DPC Untuk DPA itu frekuensi yang dihitung Atau frekuensi yang terdeteksi oleh Penghitung DPA Itu adalah bagian middle ya Atau middle dan mid-high Namun Penghitungan Untuk DPC itu pada sub dan low ya Jadi kita harus benar-benar ikuti Peraturannya Jika peraturannya itu 12 in 4 Ya kita harus pakai 12 in 4 Jangan pakai 10 in 4 Karena kalau 10 in 4 dan 12 in 4 Tentunya lebih keras Lebih kenceng Lebih mantep yang 12 in 12 in 4 Nah kalau misalkan Twitternya disitu Aturannya Twitternya 4 Ya kita pasang Twitter 4 Jangan kita pasang Twitter 2 Kalau kita mau ngejar Juara Terus powernya bagaimana Powernya kalau misalkan Kelas bebas Jangan seperti kami Jangan seperti kami ya Dulur Kalau powernya kelas bebas Ya pakai power yang build up Pakai power yang mahal Pakai power yang bagus Jangan pakai kelas Ombru Kalau mau jadi juara Tapi kalau Kami tidak Kalau saya Walaupun itu tahu Kelas bebas Kita tetap menggunakan Power ombru kami Karena power ombru kami Power ombru dari Cahaya Teknik Elektronik Murah Boya Lali Untuk adu SPL Oke Tapi untuk clarity Nanti dulu Asal kita pasang speaker yang kokoh Speaker yang kokoh itu Speaker yang apa Yang utama adalah Speaker yang original Karena kalau yang original Biasanya Dari kualitas Kone nya aja Beda Pertama Yang kedua Kualitas tembaga Voice coil nya Juga beda Artinya Tembaganya Tembaga asli Jadi tidak mudah Kebakar Karena pada Balap sound system Kita biasanya Naikin Gain mixer Gain mixer itu Biasanya Kita udah gatel Pengen naikin Gain mixer Gak tahu kenapa Itu memang Bumbunya Dari Balap sound Ya sebetulnya Ya itu sebetulnya Hanya kerusak Sinyal saja Kerusak suara saja Sebetulnya Tapi biasanya Tetap itu Dikejar Ngejar Gain mixer itu Oleh karena itu Dibutuhkan Speaker yang Kok Nah untuk kita Kemarin Menggunakan speaker Apa Kita menggunakan Speaker Untuk yang 15 in Sublo nya Kita menggunakan Asli Kita sudah Bungkar kemarin Menggunakan Asli 15 in Yang Oren Voice Coil nya 5 in Jadi kita Gebir Segebir Gebir nya Power 30 ampere Itu aman Tidak Kebakar Karena Grid nya Sendiri Untuk Asli Yang warna Oren Itu harganya Di atas 1 juta 500 Untuk 15 in Nah untuk Middle nya Kita menggunakan Apa Kemarin Kita pilih Menggunakan ACR Fabulous Kenapa Menggunakan ACR Fabulous Karena ACR Kita tahu Sendiri Produknya Original Tidak ada Yang dibacak Tidak ada Yang dikawi Jadi Voice Coil nya Otomatis Tembaga Murni Voice Coil nya Tembaga Asli Dan Tidak Mudah Terbakar Walaupun Kita Gebir Dalam Jangka 5 Sampai 10 Menit Pastikan Tidak Kebakar Karena Kemarin Kita Gebir Dan Gainya Pun Kita Buka Sampai Jam 10 Kalau Tidak Salah Itu Sampai 5 Menit Tidak Mati Oke Ini Adalah Tampilan Dari Power Kita Sudah CD Seperti ini CA20 Dan Ini Sebetulnya Power Pesanan Sahabat Kita Kita Pakai Balapan Dulu Dan Kita Sudah Ijin Sama Pemesannya Itu Tidak Masalah Bahkan Malah Lebih Seneng Kalau Di Uji Coba Di Balap Sound Yang Kita Tahu Sendiri Lumayan Cadas Terima 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 Tentang Tidak Selesai Dukung Terus Channel Cahaya Teknik Elektronik Murah Boya Lali Dengan Cara Like And Subscribe Subscribe Comment Juga Karena Kita Akan Berusaha Memperbaiki Lagi Administrasi Atau Menjawab Komentar Yang Masuk Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam satu Kopi Rapat, 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 rapat Video Terima kasih